Di dalam proses menyampaikan kebenaran itu Allah memberikan tahapan kepada beliau dan beliau juga berhitung dengan kekuatan yang ada artinya bahwa perintahnya ada dan di sisi yang lain hitungannya juga ada unsur-unsur nakli atau yang berkaitan dengan wahyunya ada tapi yang berkaitan dengan ikhtiar, hitungan manusiainya juga dilakukan Nah Ali bin Al-Bita Ali bin Al-Bita adalah seorang beliau yang cerdas ketika dia melihat Nabi peribadah kepada Tuhannya, dia ikut dan kemudian dia menyampaikan kepada Nabi keinginannya untuk menjadi Muslim Nabi menyarankan Ali bin Al-Bita Ali untuk bertanya dulu kepada bapaknya kepada Abu Talib dan kemudian Abu Talib menyetujuinya maka kemudian Ali bin Al-Bita Ali masuk ke dalam Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 di fase dakwah Nabi di Mekah ya dan kita tahu bahwa sejak beliau menjadi Nabi kondisi berubah kalau dulu beliau dicintai oleh kaumnya maka ketika beliau menjadi Nabi mengajak mereka pada kebaikan maka situasinya berbalik bahkan bisa dikatakan berbalik 180 derajat nah ketika turun ayat yang berbunyi dalam surat Al-Mutathir ya disitu dikatakan Bum fa'andir bangkitlah dan berilah peringatan maka kemudian Nabi Muhammad SAW ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang di sekelilingnya tentu di dalam proses menyampaikan kebenaran itu Allah memberikan tahapan kepada beliau dan beliau juga berhitung dengan kekuatan yang ada artinya bahwa perintahnya ada dan di sisi yang lain hitungannya juga ada unsur-unsur nakli atau yang berkaitan dengan wahyunya ada tapi yang berkaitan dengan ikhtiar hitungan manusiawinya juga dilakukan nah sederhana dirahmati Allah ketika beliau harus berda'wah di awal kenabian beliau beliau mengajak lebih dahulu orang-orang dekatnya tentu orang yang paling beliau percaya dan orang yang paling percaya kepada beliau tentu adalah istrinya yaitu Khadijah radiyallahu anha beliau adalah seorang perempuan yang matang yang betul-betul mengenali pribadi Nabi sangat tahu bahwa Nabi tidak akan berdusta sehingga ketika Nabi menyampaikan hal besar seperti itu beliau tidak ragu dan nantinya selanjutnya beliau lah yang akan menopang dakwah Nabi dan ketika nanti Khadijah ini beliau meninggal Nabi betul-betul kehilangan nah itu yang pertama jadi orang yang berislam pertama kali adalah seorang perempuan bernama Khadijah nah ada pun kemudian dari kalangan di dalam rumah beliau juga ada orang yang masuk islam pertama kali yaitu dari kalangan buddhanya siapa itu? itu seorang lelaki belia yang beliau sayangi, beliau cintai yang sebetulnya adalah buddha Khadijah yang telah diserahkan kepada Nabi lalu kemudian Nabi merdekakan sehingga yang bersangkutan tetap hidup bersama Nabi untuk menjadi Khadimnya Nabi yaitu Zaid bin Harissa memang kemudian nanti orang ini pernah diangkat sebagai anak angkat oleh Nabi dan namanya diubah menjadi Zaid bin Muhammad tetapi kemudian Allah tidak mengizinkan sehingga namanya dikembalikan menjadi Zaid bin Harissa nah Zaid bin Harissa ini adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi dari kalangan buddha atau ex-buddha begitu namun kemudian yang ketiga adalah dari kalangan anak-anak yaitu adalah Ali bin Abi Talib kita tahu bahwa Ali bin Abi Talib adalah anak paman Nabi yaitu Abu Talib ketika Nabi kecil Nabi yatim piatu bahkan kemudian kehilangan kakeknya Abu Talib lah yang merawat beliau dengan penuh kasih sayang dengan penuh perhatian maka ketika beliau sudah berjaya begitu stabil secara ekonomi kuat secara sosial beliau lah yang kemudian merawat anak Abu Talib lama diketahui Abu Talib itu secara ekonomi terbatas maka kemudian Nabi merawat Ali bin Abi Talib nah Ali bin Abi Talib ini adalah seorang belia yang cerdas ketika dia melihat Nabi beribadah kepada Tuhan dia ikut dan kemudian dia menyampaikan kepada Nabi keinginannya untuk menjadi Muslim Nabi menyarankan Ali bin Abi Talib untuk bertanya dulu kepada bapaknya kepada Abu Talib dan kemudian Abu Talib menyetujuinya maka kemudian Ali bin Abi Talib masuk ke dalam Islam itu tiga orang pertama yang masuk Islam dan mereka adalah orang dekat Nabi masih di dalam rumah Nabi ada pun satu orang lagi yang sangat penting yang masuk ke dalam Islam adalah sahabat Nabi sahabat terdekat Nabi yang sudah menjadi sahabat Nabi sejak waktu yang lama rakan bisnis Nabi juga yaitu Abu Bakar Asyiddiq Abu Bakar Asyiddiq ini hanya berbeda dua tahunan lebih muda nah dia sangat akrab dengan Nabi mengetahui betul pribadi Nabi tahu watak Nabi nah maka kemudian ketika Abu Bakar diajak untuk masuk Islam dia langsung setuju karena yang disampaikan oleh Nabi berkaitan dengan ajaran Islam itu adalah selain dia kebenaran itu penuh dengan kemuliaan Abu Bakar ini adalah orang yang tidak punya pengalaman melakukan hal-hal buruk dan hal-hal busuk maka ketika diajak pada kebaikan pada kebenaran, pada kejernihan mudah baginya untuk menerima Islam lalu kemudian Abu Bakar inilah yang mengajak orang-orang lainnya orang-orang terkemuka lainnya bahkan beberapa orang dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga dari Al-Ashroh Al-Mubasharu Nabil Jannah itu masuk Islam di tangan beliau diantaranya siapa? satu Usman bin Affan Usman bin Affan ini masuk Islam di tangan Abu Bakar Asyiddiq kemudian yang kedua yang masuk Islam di tangan beliau adalah Abdurrahman bin Auf pengusaha besar itu masuk Islam di tangan beliau Abdurrahman bin Auf begituan dengan yang lainnya yaitu Abu Ubaidah bin Jannah pun masuk Islam di tangan Abu Bakar Asyiddiq lalu kemudian tidak lupa dua orang pemuda yang begitu bersemangat dan petempur yang baik yaitu Tolhah bin Ubaidillah serta Zubair bin Awam keduanya juga masuk Islam di tangan Abu Bakar Asyiddiq itu diantara orang-orang besar yang kemudian dijamin oleh Allah untuk masuk surga yang masuk Islam di tangan Abu Bakar Asyiddiq nah itu adalah masa-masa awal ketika Nabi Muhammad menyampaikan Islam secara sembunyi-sembunyi mengajarkan Islam kepada orang-orang terdekat kepada orang-orang yang diperhitungkan akan percaya kepada beliau yang setelah mengenal beliau dan kemungkinan besar tidak akan menolak ajakan beliau dan kemudian setelah beberapa puluh orang menjadi muslim yaitu sekitar tiga puluhan orang di tiga tahunan pertama maka Allah perintahkan kepada beliau untuk menyampaikan dakwahnya secara terbuka yang kemudian nanti akan menjadi awal ketika beliau dimusui oleh orang dalam jumlah besar itu akan kita bahas di video selanjutnya maka kita syukurkan dulu di video ini warakallahu liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati